Assalamualaikum Mari kita lanjutkan pembahasan kita Masih kita berada di topik mengenai standar costing Dan sekarang kita masuk ke video materi part yang ketiga Bagian ketiga ini kita akan membahas Mengenai analisis varian untuk komponen biaya produksi yang pertama Yaitu direct materials Atau materials Di video materi kita di part yang kedua tadi Kita sudah membahas mengenai Dan kita sudah mendapatkan, sudah menyiapkan Data dan informasi untuk pembahasan kita Mengenai direct material variance analysis Jadi pada part yang ketiga ini kita akan melakukan analisis varian selengkap Untuk komponen biaya produksi hanya direct material saja Kita lihat lagi bahwa tadi sudah saya rangkum atau sudah saya summarykan Sudah kita lihat bersama summary atas data yang akan kita gunakan dalam analisis varian untuk komponen DM ini Yang pertama tadi unit price standardnya sudah diketahui 7,5 dolar per unit Dan ingat sekali lagi ini berasal dari standard cost card Kemudian aktual harga beli direct material untuk part 3 strip 89 di departemen assembly Yang dipakai di departemen assembly Harga beli per unitnya aktualnya adalah 7,44 dolar per unit material 3 strip 89 Kemudian quantity of purchase jumlah part 3 strip 89 yang dibeli ada 10.000 unit Sementara yang dipakai atau digunakan hanya 9.500 unit Kemudian AMQ atau actual modified quantity Atau standard quantity allowed for actual output Untuk komponen direct material tadi sudah kita hitung dan sudah kita persiapkan juga Datanya adalah sebanyak 9.336 unit equivalent Nah dengan demikian kita sudah siap untuk melakukan analisis varian Pak kalau begitu pak ini data ini data DM yang ini dan data DM yang ini Ini didapatnya diperolehnya kapan pak? Tentu saja karena kita disini sudah punya data actual Maka kita mendapatkan atau memperoleh data ini Yang akan kita gunakan untuk analisis varian ini Tentu saja adalah di akhir periode Tidak mungkin di awal periode Kalau di awal periode data yang tersedia yang mana pak? Hanya yang ini saja Yaitu data standard Data standard Hanya yang data standard saja yang didapatkan di awal periode Yaitu berupa unit price untuk material 3.89 Dan yang ini tadi Standard quantity allowed of direct material as input for one actual of output Yaitu 2 unit material 3.89 Nah ini dapat kita peroleh Kita lihat di standard cost cut Nah sebelum kita mulai untuk analisis varian Ada beberapa konsep dulu Kita lihat dulu beberapa konsep mendasarnya Untuk analisis varian atas direct material ini Kita lihat dulu konsep dasarnya Sebelum kita masuk ke perhitungan analisis varian Bahwa untuk komponen DM Untuk komponen direct material itu nanti terdapat dua titik atau dua poin kondisi Yaitu saat pembelian Kondisi saat pembelian dan kondisi saat pemakaian Lupa kok bisa begitu pak Untuk direct material itu nanti akan ada dua kondisi Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya simple Karena direct material itu dibeli terlebih dahulu Kemudian disimpan di gudang raw material Baru kemudian sedikit demi sedikit di proses atau diolah Diubah menjadi pak stone Ambil contoh disini Karena kita mau melakukan analisis atas material parts 3.89 Jadi langkah pertama Material parts 3.89 itu akan diperoleh Akan dibeli dari supplier Kemudian tidak serta-merta Kemudian parts 3.89 itu langsung dimasukkan ke departemen produksi Oh tidak Wilton Manufacturing Corporation Dia tidak menerapkan just in time Dia tidak menerapkan backflash costing dalam pencatatannya Dalam prosesnya dia tidak menerapkan just in time Maka dari itu dia punya gudang raw material Artinya raw material 3.89 Setelah dibeli dari supplier atau vendor ini Disimpan dulu di gudang raw material Berarti sampai dengan disini ada aktivitas pertama Yaitu aktivitas pembelian Sehingga ada kondisi pertama Yaitu kondisi atau point atau titik saat pembelian disini Oke Kemudian Material 3.89 tadi ini Sedikit demi sedikit akan digunakan dalam proses produksi Diambil sedikit demi sedikit dimasukkan ke departemen cutting Yang pertama kan departemen cutting Dimasukkan ke departemen cutting Nah kalau begitu Nanti ada titik atau point yang kedua Yaitu titik pengambilan raw material dalam rangka untuk digunakan dalam proses produksi Atau dengan kata lain ada pemakaian material Dan ini adalah titik yang kedua Ini adalah titik yang kedua Sehingga saya tulis disini Kondisi kedua atau titik yang kedua adalah titik saat pemakaian Yang ini Karena kalau perusahaan itu tidak menerapkan just in time Maka barang raw material yang dibeli Pasti tidak akan kemudian langsung dipakai Atau dengan kata lain Raw material yang dibeli akan distok dulu Akan disimpan dulu di gudang raw material Atau raw material warehouse Dia akan berada di raw material warehouse Ini adalah raw material warehouse Ini kurang kesini Ini raw material warehouse Dan ini adalah cutting department Jadi ada dua titik Yaitu titik saat pembelian yang ini Dan yang kedua adalah titik saat pemakaian Titik saat pemakaian Paham ya sampai disini Lupa efeknya apa? Kok ada titik pembelian dan titik pada saat pemakaian? Efeknya adalah nanti analisis variannya akan ada dua Kondisi khusus untuk direct material Yaitu analisis varian untuk pada saat pembelian Dan analisis varian untuk pada saat pemakaian atas raw material tersebut Oke, dapat dipahami ya Berikutnya Analisis varian atas direct material nanti akan dilakukan dengan membandingkan Dengan membandingkan sisi actual results Akan dibandingkan dengan sisi flexible budget Nah kalau yang ini berarti sama Pak Dengan ketika kita membahas di video materi yang sebelumnya Yaitu tentang flexible budget Kan itu nanti membandingkan antara Flexible budget dibandingkan dengan actual results Akan menghasilkan flexible budget varian Jawabannya adalah iya Sama Namun Untuk analisis varian di dalam standar costing itu Nanti akan ada satu level lagi didetilkan atau dirincikan Yaitu Kalau kita lihat actual results Itu kan tadi elemen dari total biaya kan cuma dua Yaitu price atau cost dan quantity Maka bisa saya tulis Kalau actual results itu adalah actual quantity dikalikan dengan actual rate Atau saya singkat A key dikalikan dengan AR Actual quantity dikalikan actual rate Itu kalau berada di titik actual results Oke paham ya Berada di titik actual results Kemudian kalau kita berada di titik flexible budget Maka akan menjadi Am key dikalikan dengan SR Yaitu actual modified quantity yang standard of output Of input allowed for unit output Ini tadi Am key actual modified quantity dikalikan dengan standard rate Ini kan yang biasanya Seperti di flexible budget Nah kemudian dirincikan ditambah satu lagi yang ini Satu level lagi Jadi disini di tengah-tengahnya ini Perhatikan disini Ini kan ada AR disini Ada SR disini Kemudian disini kita ambil dari SR Kemudian yang sisi yang disebelah sininya Quantitynya kita ambil dari yang actual quantity Jadi yang ini standard rate nya diambil dari yang atasnya dari allocated Sementara actual quantity nya diambil dari titik actual Sehingga perpaduannya akan menghasilkan actual quantity dikalikan dengan standard rate Nah Di video materi kita yang lalu pas kita membahas flexible budget Kan formatnya menjadi seperti ini Perhatikan lagi ya Jadi disisi disini ada static budget Kita refresh dulu sebentar Disini ada sisi static budget Tentu saja disini quantity nya yang budgeted Dan price atau cost nya juga yang budgeted Kan gitu Terus di tengah-tengahnya ada flexible budget Yaitu disini rate atau price nya itu menggunakan budgeted Sementara output Eh sorry Sementara quantity nya atau cost driver nya menggunakan actual Itu flexible budget Itu yang flexible budget Kemudian actual result nya yang kolom paling kiri ini Ini tentu saja jelas quantity nya actual Dan price atau rate nya juga actual Ini yang actual result Kemudian ini kita bandingkan ketemu flexible budget variance Dan ini kita bandingkan ketemu sales volume variance Antara static budget atau master budget dengan flexible budget Nah Fokus kita untuk analisis varian di chapter 18 dan 19 Ketika kita membahas standard costing Maka yang akan kita bandingkan adalah flexible budget Kita bandingkan dengan actual results Namun Namun Nah ini ada namunnya Namun Analisis ini tidak sesimpel ini Kalau di flexible budget kemarin kan sesimpel ini saja Tapi sekarang di standard costing Di analysis variance Maka nanti di tengah-tengahnya ini kita ciptakan lagi Kita ciptakan lagi satu variable Kalau yang disini variable flexible budget Disini variable actual results Disini adalah A key dikalikan A R Disini adalah A M key A M key Yaitu static budget yang dimodifikasi dengan menggunakan actual output Actual quantity A M key dikalikan dengan S R Apa namanya itu Kok S R A M key dikalikan dengan standard rate Oh iya benar standard rate Bukan static rate Saya keliru dengan static rate Nggak ada static rate Standard rate A M key dikalikan S R Jadi disini ada A key dikalikan A R Disini ada A M key dikalikan S R Standard rate Kemudian di tengah-tengahnya Rate-nya kita ambil dari sini menjadi S R Kemudian quantity-nya kita ambil dari sini Jadi actual quantity Jadi disini di tengah-tengahnya nanti ada Actual quantity dikalikan dengan S R Standard rate Sehingga kalau kita gambarkan ke dalam sebuah chart Nanti chart-nya akan menjadi seperti ini Supaya kita masih align ya Oh iya For your information Di bukunya Pak Charter Itu nanti analisis variance-nya Itu dia akan menggunakan Hitung-hitungan matematis Dia akan menggunakan hitung-hitungan matematis Dan saya tidak akan menggunakan hitung-hitungan matematis Karena kalau kita menggunakan hitungan matematis Nanti akan cenderung menghafal Maka saya akan menghindari menggunakan Perhitungan matematika Menggunakan rumus Tidak saya tidak akan pernah menggunakan rumus Atau perhitungan matematis Saya akan menggunakan logika penalaran pemahaman Sehingga nanti akan kita gambarkan dalam bentuk chart-chart yang seperti ini Sehingga kita sama sekali tidak akan menghafal Yang akan kita lakukan adalah memahami Kalau kita paham Ingat Dengan sendirinya kita hafal Tapi jangan dimulai dengan menghafal Tidak bisa Tidak Dan saya tidak ingin kita menghafal pelajaran Tidak ingin Jadi akan kita lakukan analisis varian dengan menggunakan chart-chart seperti ini Atau bagan-bagan seperti ini Nah kalau kita gambarkan bagannya Maka akan menjadi seperti ini Saya kasih judul kotak pattern untuk analisis varian dalam standard costing Nanti akan menjadi seperti ini Jadi ini Kita transformasikan yang di flexible budget itu Kita transformasikan ke sini Kita ambil sebagian Maka yang saya kotakin merah Ini Inilah fokus kita dalam analisis varian di standard costing Seperti saya ulang Saya ulang seperti tadi Bahwa di sini ada sisi actual A key dikalikan AR Kemudian di sini ada flexible budget AM key dikalikan SR Kemudian di tengah-tengahnya di sisi P Satu lagi dengan A key dikalikan SR Nah ketika ini dibandingkan Actual dibandingkan dengan yang ini Akan ada varian Kemudian ini dibandingkan dengan ini Ini juga akan ada varian Sementara kalau yang ini Dibandingkan dengan yang ini Sama dengan flexible budget di video materi yang lalu Ini adalah merupakan flexible budget varian Nah kalau yang ini Flexible budget dibandingkan dengan budgeted Atau static budget Atau master budget Ini nanti akan menghasilkan sales volume varian Tapi ini tidak akan dibahas Yang akan dibahas di standard costing Khususnya untuk direct material adalah Hanya yang saya kotakin yang merah ini saja Mulai dari flexible budget Dibandingkan dengan A key dikalikan SR Dibandingkan lagi nanti dengan Actual results A key dikalikan AR A key dikalikan AR Oke Jadi ini penuh dengan singkatan Tapi tidak usah dihafalkan ya Bahwa A key itu actual quantity Actual quantity Kemudian AR itu adalah actual rate Tadi kan cuma ada dua Yaitu quantity dan rate atau price Supaya lebih enak menyebutnya Dan bisa dipakai untuk semuanya Maka price-nya saya ganti menjadi rate Sehingga A key itu adalah actual quantity AR adalah actual rate Actual quantity SR adalah standard rate AM key actual modified quantity SR standard rate VAR ini adalah varian FBV ini adalah flexible budget varian SVV adalah sales volume varian Oke ya Nah kemudian yang Perlu dipahami berikutnya adalah Ketika kita membaca Atau menentukan jenis varian Maka jenis varian kan ada dua Yaitu kalau tidak U ya F Kalau tidak unfavorable Ya berarti pasti favorable Unfavorable itu berarti Tidak menyenangkan Atau tidak menguntungkan Tidak dikehendaki Sementara kalau favorable Favorable itu artinya Menyenangkan Sangat diinginkan Sangat diinginkan Menyenangkan Oke Nah untuk menentukan apakah Satu varian situ Favorable Ataukah unfavorable Maka kita Cara membacanya adalah Dengan membandingkan Sisi sebelah kiri Dengan sisi sebelah kanan Maka Cara membacanya Sisi sebelah kanan Sisi sebelah kanan Itu bersifat lebih budgeted Daripada sisi sebelah kiri Sebaliknya Sisi sebelah kiri Itu bersifat lebih actual Daripada sisi sebelah kanan Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini Kalau disini Kita mau membandingkan Antara Aki kali SR Dibandingkan dengan Aki kali AR Maka ini sifatnya Lebih budgeted Dan ini sifatnya Actual Lebih actual Maka Kalau kita disini Misalkan ada angka Seribu Kemudian disini Dua ribu Maka kita membacanya Dianggarkan Seribu Realisasi Atau actualnya Dua ribu Berarti menyenangkan tidak? Biayanya Menyenangkan tidak? Oh tidak menyenangkan Yang dianggarkan seribu Kok kenyataannya Dua ribu Demikian juga Kalau kita mau membandingkan ini Dengan yang ini Maka Misalkan disini tadi Seribu Disininya Seribu lima ratus Berarti cara membacanya adalah Dianggarkan Seribu lima ratus Realisasinya Seribu Biayanya Berarti menyenangkan tidak? Oh menyenangkan Kalau ini Oh biaya dianggarkan Seribu lima ratus Cuma pengeluarannya Cuma Seribu Berarti menyenangkan Atau Favorable Paham itu ya? Jadi Semakin ke kanan Ini semakin budgeted Semakin ke kiri Ini semakin Actual Jadi enggak usah diingat-ingat Enggak usah dihafal Pada intinya Jenis varian itu ada dua Jenis varian itu ada dua Kenapa ada dua? Karena elemen Atas biaya juga ada dua Yaitu price dan quantity Sehingga ada price, variance, dan Quantity, variance Hanya saja Quantity, variance-nya itu Nanti punya nama lain Disebut sebagai Efficiency variance Efisiensi, variance Sekali lagi Price, variance, dan quantity, variance Yang namanya efisiensi, variance Itu adalah berbicara tentang Kuantitas Bukan berbicara tentang Harga Atau Price Paham sampai di sini ya? Oke Kalau price kan berarti Cuma satu titik saja Harga Selesai Enggak ada efisiensi harga Yang ada adalah efisiensi Penggunaan sumber daya Kan efisiensi adalah Melihat sisi input Dibandingkan dengan output Harus dua-duanya ada Baru nanti kemudian ketemu Efisiensi Yang bisa diefisiensikan Yang mana? Tentu saja adalah yang Kuantitas Oke Terdapat tiga metode pencatatan Atas standar costing Untuk direct material Kita langsung akan membahas Tentang pencatatan Atau penjurnalan Atas standar costing Untuk direct material Nah nanti ada tiga Macam Pendekatan Atau metode Untuk pencatatan Khusus direct material Untuk Standar costing ini Yang pertama Materials are recorded At standard price Yang kedua Materials are recorded At actual price Dan yang ketiga Materials are recorded At standard price Tapi with variance Adjustment Nah yang ini Nanti akan kita lihat Secara lebih detail Berikutnya pencatatan Berdasarkan standar costing Itu nanti Pembebanan biaya materialnya Didasarkan pada Sisi allocated Yang mana Pak? Yang ini Sisi allocated Jadi ini saya kasih nama Sisi allocated Ini sisi Sisi actual Yang ini Sisi budgeted Kalau sisi budgeted Jelas ini tidak akan Pernah digunakan Sebagai dasar untuk Melakukan penjurnalan Atau pencatatan Namanya juga budgeted Atau anggaran Itu kan sesuatu yang Benar-benar 100% Tidak ada actual-actualnya Untuk apa dicatat Gitu loh Tidak ada pencatatannya Yang ini Karena ini bukan Transaksi ekonomi Yang merupakan Transaksi ekonomi itu Yang saya kotakin Merah yang ini Ini sudah transaksi ekonomi Actual condition Dan jelas Ini nanti Merupakan transaksi ekonomi Dan harus di jurnal Yang ini Pak Yang allocated Ini apakah Merupakan transaksi ekonomi Jawabannya Iya Ini transaksi ekonomi ini Kenapa transaksi ekonomi Karena disini ada Actual Ada unsur Actualnya Dan Karena kita Menggunakan Standard costing Maka Penghitungan Dan penilaian Atas biaya produksinya Kita menggunakan Biaya standar Alias Standard Risk Paham ya Standard rate Kenapa ini Tidak bisa dipakai Dalam penjurnal Karena dua-duanya Ini semuanya standar Kuantitasnya standar Risk atau Harganya Atau tarifnya Juga standar Apa yang mau dicatat Tidak bisa Ini tidak bisa di jurnal Kalau ini jelas 100% bisa di jurnal Yang ini bisa di jurnal Pak Bisa Ini bisa di jurnal Karena mengandung Actual Actual modified quantity Hanya saja Ini dicatat Kalau Perusahaan Menggunakan Standard costing Paham ya Kalau perusahaan Tidak menerapkan Standard costing Melainkan Tetapi Perusahaan itu Menerapkan Actual costing Habis Pembahasan tentang Standard costing Tidak ada Nol semua Karena cuma ada Satu kotakan saja Yaitu Actual Jadi paham ya Kenapa disebut sebagai Standard costing Kenapa disebut sebagai Actual costing Kalau standard costing DMDLFO nya Berarti berdasarkan Standar Price nya Berdasarkan standar Sehingga nanti pencatatan Penjurnal nya Yang didasarkan pada Kondisi Allocated Yang disini Pastinya Oke Kalau dia perusahaan Menerapkan Actual costing Maka DMDLFO nya Based on Actual Payment Maka Cuma di Satu titik tok Satu titik tok Disini saja Sehingga ini semua Kesini Habis semua Kalau Dari sini Kesini Habis semua Ya Tidak perlu ada Pembahasan mengenai Standard costing Bisa dipahami itu ya Oke Jadi Maksud dari Pembebanan Atas DM Didasarkan pada Sisi Allocated Itu kenapa Kok bisa demikian pak Karena kita Menggunakan Standard costing Karena kalau kita Nyatuhnya disini Itu namanya bukan Standard costing Melainkan Actual costing Paham ya Akan tetapi Pembayaran Atau pengeluaran KAS Itu didasarkan Pada sisi Actual Yaitu yang disini Untuk KAS Yang dibayarkan Atau KAS Yang diterima Kalau kita Menggunakan Standard costing Tetap Yang kita pakai Adalah yang Kondisi Actual Ya Kondisi Actual Contoh jelasnya Seperti apa sih pak Nanti akan kita bahas Kemudian Varian Yang dicatat Itu nanti Berfungsi Sebagai Penye Imbang Kalau Varian Varian Bersifat Favorable Maka di Kredit Letaknya Kalau Varian Bersifat Unfavorable Tidak Menyenangkan Itu Quote Enquote Sejenis Analognya Dengan Beban Atau Expand Sehingga Berada di Sisi Debit Kalau Varian Itu Menyenangkan Atau Favorable Itu Quote Enquote Bisa kita Analogikan Dengan Keuntungan Kalau Keuntungan Atau Revenue Maka Saldo Normalnya Dia berada Di Kredit Paham Sekarang Kita Lihat Ke Ilustrasi Detil Atas Contoh Di Bukunya Pak Charter Untuk Wilton Manufacturing Corporation Untuk Yang DM Data Datanya Tadi Sudah Ada Disini Sekarang Kita Lihat Bagaimana Melakukan Analisis Variance Untuk DM Sudah Sudah Saya Katakan Tadi Saya Akan Membahas Dalam Bentuk Chart Saya Akan Membahas Dalam Bentuk Chart Dan Yang Pertama Untuk Direct Material Tadi Ada Dua Kondisi Yaitu Kondisi Pada Saat Pembelian Purchase Dan Kondisi Pada Saat Penggunaan Atau Use Saya Menggambar Yang Pertama Kita Gambar Lihat Gambar Di Kondisi Yang Pertama Yaitu Unit Purchase Pada Saat Kondisi Pembelian Tadi Material Yang Dibeli Jumlahnya Adalah Sebanyak 10.000 Yaitu Quantity Of Purchasenya Adalah 10.000 Oke 10.000 Berarti Disini Ada Kondisi Actual Actual Result Actual Berarti Actualnya Quantity Dan Price Sehingga Aki Dikalikan AR Akinya Adalah 10.000 Actual Quantity Kita tulis 10.000 Dikalikan Dengan Actual Rate Actual Rate Harga Per Unit Untuk Material 3 Strip 89 Adalah Tadi 7,44 Sehingga 10.000 Dikalikan 7,44 Total Harga Total Biaya Pembelian Atas Raw Material Yang Dibayarkan Oleh Wilton Manufacturing Corporation Adalah 74.400 Ini Actual Di Kondisi Purchase Atau Pembelian Titik Pembelian Kemudian Disini Ada Aki Dikalikan SR Bagaimana Kalau Actual Quantity Dipertahankan Sementara Harganya Kita pakai Standard Harga Standard Atau Standard Rate Atau Standard Price Maka Kita Tadi Punya Standard Price Nya Adalah 7,5 Kita Punya Standard Price Nya 7,5 Per unit Maka 10.000 Quantity Yang dibeli Dikalikan dengan 7,5 Sama dengan 75.000 Kalau kita Bandingkan Antara 74.400 Dibandingkan Dengan 75.000 Berarti Ada gap Atau selisih Sebesar 600 Selisih Sebesar 600 Menyenangkan Atau tidak Cara Bacanya Kita Lihat Dianggarkan 75.000 Realisasinya 74.400 74.400 Berarti Ini kan biaya Ini Biaya Kalau biaya Berarti Semakin kecil Semakin Menyenangkan Dianggarkan 75.000 Dikeluarkan Cuma 7.400 Berarti Menyenangkan Tidak Oh Menyenangkan Berarti Ini Variance Adalah 600 Dolar Bersifat Favorable Atau Menyenangkan Oke Bersifat Menyenangkan Nah Kemudian Variance Yang 600 Favorable Ini Ada Namanya Dan Namanya Ini Pun Juga Tidak Perlu Dihafal Namanya Tidak Perlu Dihafal Kan Ini Perhatikan Disini Antara Yang Ini 10.000 X 7.44 10.000 X 7.5 Atau Aki AR Disini Dan Aki SR Disini Kan Yang Beda Adalah Rate Nya Quantity Nya Tetap Sama Yaitu Actual Quantity Yang Beda Adalah Rate Sehingga Ini Merupakan Price Variance Untuk DM Price Variance Nah Kita Sedang Bahas Apa Ini Kita Sedang Membahas Material Maka Material Price Variance Eh Tapi Lihat Dulu Ini Berada Di Titik Mana Titik Pembelian Atau Titik Penggunaan Oh Ternyata Ini Berada Di Titik Pembelian Sehingga Nama Lengkap Variance Adalah Material Material Purchase Price Variant Saya Ulang Nama Lengkap Variance Adalah Material Karena Kita Bahas Material Purchase Karena Kita Berada Di Titik Pembelian Price Karena Ingat Yang Beda Ini Adalah Rate Pricenya Sementara Quantity Konstan Sama Variance Jadi Material Purchase Price Variance Sebesar 600 Dolar Bersifat Favorable Ya Bersifat Favorable Paham ya Sampai disini ya Oke Mudah ya Gak ada hafalan disini Mudah aja Ini di titik Pembelian Berikutnya Kita beralih Ke titik Penggunaan Dan kita punya Datanya Bahwa Quantity of use Adalah 9500 unit Material 3 Strip 89 9500 unit Yang digunakan Oke Maka kita Ngedraft Kita Nge chart Kita Bikin chart Lagi Untuk Posisi Penggunaan Di sisi sebelah kiri Ini ada Actual Kemudian Di sisi Sebelah kanan Paling kanan Disini ada Flexible budget Namanya adalah Allocated Loh pak Kok yang di Pada saat Pembelian Tadi kok disini Gak ada Allocated Pak Ya jelas saja Tidak ada Kan dibeli Berarti belum Digunakan Kalau belum Digunakan Apakah sudah Dibebankan Sebagai biaya Produksi Jawabannya adalah Ya belum dong pak Kalau belum berarti Disini kosong Gak ada Jangan sampai Di titik pembelian Kemudian disini ada Allocated Yang gak bisa Ketika dibeli Berarti belum Dipakai Kalau belum dipakai Belum dibebankan Sebagai biaya Produksi Nah kalau dia Sudah dipakai Berarti sudah Dibebankan Sebagai biaya Produksi Paham ya Sehingga untuk Used Atau titik Penggunaan Atau pemakaian Disini sudah lengkap Ada Sisi Allocated Oke Disini ada Sisi actual Disini ada Sisi allocated Actual berarti A key Dikalikan A R Allocated Adalah A M key Dikalikan S R Sementara di tengah Tengah disini ada A key Dikalikan S R Oke Nah berarti Kalau di titik Pembelian tadi Quantity yang kita gunakan Adalah 10.000 Karena yang dibeli Adalah 10.000 unit Sementara untuk yang digunakan Di titik Penggunaan Atau pemakaian Jelas yang kita pakai Angkanya Kuantitasnya adalah 9.500 Untuk actualnya Oke ya Oke Berarti Disini A key Kali A R Sama dengan 9.500 Dikalikan dengan Actual rate nya 7,44 Hasilnya 70.680 Paham sama disini Ngerti ya Oke Berikutnya Disisi disini Ada A key Dikalikan SR Actual quantity nya 9.500 Yang ini Kemudian SR nya Adalah 7,5 Ini yang Standard rate nya Standar biaya Untuk Per 1 unit Material 389 Tadi kan 7,5 dolar Per unit Jadi 9.500 Dikalikan 7,5 Hasilnya 71,250 Kemudian Sisi allocated nya Adalah AMQ Dikalikan SR AMQ nya Sudah dihitung Pak Oh sudah Tadi kan kita sudah hitung AMQ untuk Direct material Adalah 9,336 Oke Berarti Disini ada 9,336 Dikalikan SR 7,5 Sama dengan 70,020 Ini sisi Allocated Nah ini kita bandingkan Sisi Actual Kita bandingkan Dengan yang ini 76,80 Kita bandingkan Dengan 7,1250 Ini akan Menghasilkan Gap sebesar 570 Kita cek Favorable atau Unfavorable Dianggarkan 7,1250 Biayanya Keluarnya Cuma 76,80 Menyenangkan Enggak Sangat Menyenangkan Sehingga ini Gap nya 570 Bersifat Favorable Nama variancenya Apa Nama variancenya Adalah Jangan dihafal Karena kita Mbahas DM Maka Material Berada di titik Penggunaan Usage Berarti Kemudian Ini lihat Yang beda Apa Antara yang ini Dengan yang ini Yang berbeda Adalah Rate nya Atau price nya Quantity nya sama Sehingga Price Variance Sehingga Nama lengkapnya Adalah Material Usage Price Variance Sehingga Material Usage Price Variance nya Adalah 570 Dollar Bersifat Favorable Atau Menyenangkan Tentang Berikutnya Yang kita bandingkan Adalah 71250 Kita bandingkan Dengan 70 020 Alias AQSR Kita bandingkan Dengan AMQSR Selisihnya Adalah 1230 F Atau Upak Kita baca Dianggarkan 70 020 Realisasinya Loh Kok lebih Gede Biayanya 71250 Seneng Tidak Tidak Seneng Perhatian Favorable Sehingga Ini Nama Variance nya Adalah Material Material Usage Efficiency Variance Atau Material Efficiency Variance Gitu Sama 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 Nama lengkapnya Adalah Material Usage Efficiency Variance Atau Nama lainnya Lagi Adalah Material Quantity Variance Material Quantity Variance Tapi Kalau saya Lebih suka Untuk menyebutnya Material Usage Efficiency Variance Atau Material Usage Quantity Variance Biar lebih Lengkap Gitu Tidak Usah Dia Jadi Material Karena kita Membahas Tentang DM Usage Karena kita Berada Di titik Penggunaan Kemudian Quantity Karena memang Yang beda Adalah Quantity Di sini Aki Di sini Amki Sementara Rate Atau Pricenya Sama Yaitu Sama-sama SR Dan Variance Material Usage Quantity Variance Sebesar 1230 Dolar Bersifat Unfavorable Paham Di sini Kalau kita Bandingkan 76 70 680 Dibandingkan Dengan 70 0 20 Nanti akan Ketemu Flexible Budget Variance Flexible Budget Variance Yaitu Sebesar 660 Atau 660 Ini Bersifat Unfavorable Ini Dapat Kita Ketahui Dapat Kita Peroleh Dari 1230 Bersifat Unfavorable Kita Bandingkan Dengan 570 Bersifat Favorable Sehingga Masih ada Unfavorable Sebesar 660 Nah inilah yang merupakan Flexible Budget Variance Untuk Komponen Direct Material Untuk Komponen Direct Material Flexible Budget Variance Paham Ya Sampai Disini Nanti Tidak Ada Masalah Jangan Dihafal Yang Penting Kita Pahami Pun Nama Nama Variance Ini Sama Sekali Tidak Ada Yang Dihafal Kalau Kita Paham Kenapa Disebut Sebagai Ini Ini Dan Ini Oke Sekarang Kita Lanjut Kita Sudah Melakukan Analisis Variance Kita Sudah Melakukan Analisis Variance Untuk Komponen Direct Material Nah Pertanyaan Berikutnya Adalah Pak Bagaimanakah Pencatatan Atau Penjurnalannya Kalau Kita Menerapkan Standart Costing Ini Untuk Komponen Biaya Direct Material Oke Sebab Kita Ulas Lagi Bahwa Tadi Ada Tiga Metode Pencatatan Atas Direct Material Yang Mana Perusahaan Itu Menerapkan Standart Costing Yang Pertama Materials Dicatat At Standard Price Atau SR Standard Rate Materials Are Recorded At Standard Price Yang Kedua Materials Are Recorded At Actual Price Atau AR Kemudian Metode Yang Ketiga Materials Are Recorded At Standard Price SR Dan Atau With Variance Adjustment With Variance Adjustment Oh Sorry Ada Satu Lagi Variance Variance Terkait Dengan Direct Material Atau Material Namun Ini Tidak Bisa Digambarkan Di Format Chart Yang Ini Kenapa Karena Ini Melibatkan Dua Titik Atau Kondisi Kondisi Saat Pembelian Dan Kondisi Pada Saat Penggunaan Variance Disebut Sebagai Materials Inventory Variance Material Inventory Variance Saya Singkat MIV Nah MIV Ini Membandingkan Antara Jumlah Material Yang Dibeli Dengan Jumlah Material Yang Digunakan Kan tadi Ada selisihnya Yang Dibeli 10.000 Yang Digunakan Cuma 9.500 Berarti Ada Ada Selisih Sebesar 500 Unit Ada Selisih Sebesar 500 Unit 500 Unit Itu Kemudian Kita Nilai Kita Kalikan Kalau Nilai Itu Berarti Harus Ada Satuan Mata Uang Ini 500 Unit Gap 500 Unit Itu Bukan Nilai Sehingga Supaya Menjadi Nilai Maka Kita Kalikan Dengan Price Kita Punya Dua Price Yaitu Actual Rate Dan Standard Rate Actual Price Dan Standard Price Yang mana Yang kita Pak Karena Kita Menerapkan Standard Costing Which DMDL Dan FOH Itu Semuanya Berdasarkan Satu Tarif Maka Jelas Yang kita Pakai Adalah Standard Rate Atau Standard Price Yang mana Standard Pricenya 7,5 Bukan 7,44 Sehingga Materials Inventory Variance Adalah 10.000 Minus 9.500 Dikalikan 7,5 Sama Dengan 3.750 Pak Kok Tahu Ini Bahwa Bersifat Unfavorable Iya Unfavorable Pokoknya Kalau Perusahaan Itu Tidak Menerapkan Just In Time Dan Kemudian Dia Nyetok Atau Nyimpen Raw Material Maka Jelas Itu Tidak Menyenangkan Lupa Kenapa Kok Tidak Menyenangkan Karena Nyimpen Material Itu Ada Cost Of Mater Reals Nah Ini Sudah Kita Pelajari Di Akutansi Biaya Yang Lalu Cost Of Barang Nyetok Material Jelas Itu Ada Biayanya Ada Biaya Penyimpanan Kemudian Ada Investasi Atas Cash Yang Semestinya Bisa Dipakai Untuk Yang Lainnya Ini Malah Dibelikan Raw Material Dan Celakanya Raw Material Tidak Langsung Digunakan Tetapi Disimpen Dulu Jadi Ada Biaya Penyimpanan Ada Opportunity Cost Atas Investasi Kemudian Ada Biaya Tempat Untuk Nyimpen Itu Butuh Ruangan Ada Biaya Perawatan Dan Macem Yang Itu Semua Merupakan Cost Of Materials Jadi Ini Tidak Menyenangkan Kalau Menyenangkan Gimana Pak Menyenangkan Mestinya Pakai Just In Time Yang Dibeli Berapa Digunakan Berapa Langsung Sama Itu Berapanya Jelas Menyenangkan Itu Oke Ini Materials Inventory Variance Oke Sekarang Kita Masuk Ke Bagaimana Mencatatnya Bagaimana Mencatatnya Penjurnalannya Yang Pertama Kalau Kita Pakai Metode Yang Pertama Materials Are Recorded At Standard Price Materials Dicatat At Standard Price Atau Standard Rate Ada Dua Kondisi Pencatatan Di Sama Ya Ada Dua Kondisi Pencatatan Sama Dengan Dua Kondisi Analisis Variance Tadi Yang Pertama Adalah Kondisi Pada Saat Pembelian Dan Yang Kedua Adalah Kondisi Pada Saat Pemakaian Atau Penggunaan Raw Material Tersebut Kita Lihat Yang Pertama Kondisi Pada Saat Pembelian Berarti Pembelian Jurnal Pembelian Atas Raw Material Pada Intinya Gampang Tinggal Materialnya Saja Di Debit Kemudian Kreditnya Cash Atau Account Payable Terserah Berarti Jurnal Pembelian Bagaimana Material Di Debit Sama Sebesar Berapa 75 Ribu At Standard Price Kita Cek Perhatikan Ini Titik Pada Saat Pembelian Disini Ada Aki Kali AR Disini Aki Kali SR Kita Menggunakan Metode Yang Pertama Materialnya Dicatat At Standard Rate Atau Standard Price Saya Tanya Angka 7400 Dibandingkan Dengan Angka 75 Ribu Yang Mengandung Standard Rate Atau Standard Price Yang Mana Jelas Angka Ini Perhatikan Ini Standard Rate Atau Standard Price Jadi Yang Kita Pakai Nilai Dari Inventory Yang Dibeli Adalah Kita Catat 75 Ribu Karena Kita Menggunakan Metode Yang Pertama Yaitu Material Dicatat At Standard Rate Atau Standard Price Berarti Materialnya Kita Akui Kita Catat Kita Beli Sebesar 75 Ribu Paham Paham Sampai Disini Kemudian Cash Atau Utang Yang Terjadi Karena Kita Melakukan Pembelian Atas Material Berapa Pertanyaannya Con payable Berapa Kalau Ini Berarti Non Tunai Pembelian Con payable Berapa Kita Lihat Con payable Berapa Kalau Con payable Itu Yang Cash Atau Con payable Yang Akan Dibayarkan Diberikan Uangnya Kepada Si Supplier Saya Tanya 74 400 Atau 75 Ribu Jawabannya Adalah 74 400 Ini Actual Condition Yang Menunjukkan Besarnya Cash Yang Real Akan Dibayarkan Oleh Wilton Kepada Suppliernya Yaitu 74 400 Sehingga Account Payable Kita Catat Bukan 75 Melainkan 74 400 Oke Sehingga Lupa Kok tidak Balance Ada Selisih Berapa Selisihnya 600 Selisihnya 600 Merupakan Material Purchase Price Variance Kan Tadi Favorable Kan Kita Cek Kan Tadi Favorable Sehingga Ini Ada Di Kredit Material Purchase Price Variance Di Kredit 600 Sehingga Inilah Yang Disebut Sebagai Pencatatan Metode Yang Pertama Bahwa Materials Dicatat At Standard Price 75 5 Ribu Paham Sampai Disini Ngerti Ya Oke Kemudian Kondisi Yang Kedua Untuk Mencatat Atau Menjurnal Pada Saat Materialnya Itu Pada Saat Materialnya Itu Dipakai Atau Digunakan Untuk Proses Produksi Jurnal Jurnal Untuk Jurnal Biasa Jurnal Umum Untuk Mencatat Penggunaan Direct Material Kan Simple Debit Work in Proses Kemudian Kredit Kreditnya Adalah Material Selesai Itu Kalau Yang Umum Nah Disini Kita Menggunakan Standard Costing Maka Work in Proses Yang Kita Bebankan Yang Mana Pak Yaitu 70 0 20 Yaitu Yang Di Sisi Allocated Nah Perhatikan Disini Sekali Lagi Saya Ingatkan Karena Kita Menggunakan Standard Costing Maka Pembebanan Biaya Produksinya Otomatis Adalah Biaya Standard Yang Mana Yang 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 Paling Standar Di Antara Angka 7680 71250 Dan 70020 Kalau Ini 7680 Ini Actual Costing Ini Jelas Ini Tidak Masuk Kalau Yang Ini 71250 Perhatikan Ini Quantity Masih 100% Actual Kalau Yang Ini Berhatikan Kalau Yang Ini Standard Rate Oh Ini Sudah Standard AM Key Actual Modified Quantity Ini Lebih Standard Lebih Budgeted Daripada Yang Key Actual Quantity Sehingga Yang Kita Pakai Kalau Kita Menerapkan Standard Costing Adalah Yang Ini Yang Sisi Allocated Ini Yang Kita Pakai Sebagai Dasar Untuk Melakukan Pembebanan Biaya Produksi Saya Ulang Dalam Standard Costing Maka Yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Untuk Pembebanan Biaya Produksi Adalah Sisi Allocated Yang Am 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 S R 70 0 20 Oke Berarti WIP Dicatat Di Debit 70 0 20 Kemudian Kan Kreditnya Adalah Material Material Yang Dikurangkan Atau Yang Dikredit Sebesar Berapa Jawabannya Adalah Karena Kita Menggunakan Metode Bahwa Material Dicatat At Standard Price Oke Berarti Kita Cari Di Sini Kita cari di sini Di antara yang ini AQAR dan AQSR 70680 atau K71250 Yang bersifat Standard price atau standard rate Yang mana? Jelas yang ini Ini kan kuantitinya sama Sama-sama aktual kan gitu Tapi price atau rate nya kan beda Ini actual, ini standard Maka karena kita pakai metode yang pertama Material dinilai At standard price maka angka yang kita pakai Materialnya berkurang sebesar 71250 Materialnya di kredit sebesar 71250 At standard price Paham ya sampai di sini ya? Kemudian pak belum balance Oke belum balance berarti di sini Ada di debit 1230 Nah inilah yang merupakan material Efficiency variance Atau Material usage quantity Variance Material usage quantity Variance Atau material efisiensi Variance 1230 di debit Berarti bersifat unfavorable Kita cek apakah unfavorable 1230 ya Unfavorable Paham ya sampai di sini Paham ya sampai di sini Oke Nah ini pencatatan lengkap Untuk yang metode yang pertama Yang mana materialnya dicatat At standard price Atau standard rate Berikutnya Kita masuk ke metode yang kedua Metode yang kedua material dicatat Are recorded at actual price Atau actual rate Berarti yang akan kita pakai bukan yang standard rate Seperti yang di metode yang pertama Melainkan kita pakai yang actual rate Oke Kita kerjakan Yang pertama pada saat pembelian Jurnalnya sama aja Material pada account payable Jurnal umumnya Oke Kan tadi saya bilang Bahwasannya Variance itu sebagai Penyeimbang Tidak usah dipikirin ya Tidak usah dipikirkan Oke Nah Materials yang di debit Harga perolehannya berapa Kan gitu Harga perolehannya ini dinilai at actual rate katanya Oke kita lihat Yang ini 7400 dan 7500 Ini yang actual yang mana rate nya Tentu saja yang ini Karena ini rate nya standard Ini rate nya actual Berarti yang akan kita nilai Materialnya akan kita nilai based on Actual rate berarti yang akan kita Berhitungkan Yang akan kita nilai Harga perolehan atas pembelian Material 389 adalah 74400 Oke Sehingga disini materialnya 7400 di debit Ini saya kasih keterangan actual price Account payable nya berapa Kita lihat account payable nya Yang dibayarkan kepada si supplier berapa sih Ya tetap yang ini 7400 Ya Tetap yang ini 7400 Ini tidak Ini bukan dibayarkan kepada si supplier Bukan Ini catatan internalnya perusahaan Oke Berarti kita lihat jurnalnya Loh pak kok sama sudah Sudah seimbang pak Materialnya 7400 debit Account payable di Credit 7400 Loh kok sama pak seimbang Loh iya Ya sudah Gak ada variannya pak Gak ada Kalau Kita menggunakan Based on actual price Nah ini sama juga Kalau kita berada di Financial counting Principle counting Intermediate counting Atau advance counting Yang mereka itu berdasarkan Actual costing Ya gak akan ada varian Kalau berdasarkan Actual costing Paham ya Nah kemudian Sekarang kita lihat Ke titik Penggunaan Material requisition Ya material requisition Atau titik penggunaan Atau pembebanan Biaya produksinya Yang dibebankan adalah Sisi allocated Yaitu 70.020 Tetap sama Ya Yang dibebankan adalah Sisi allocated Yaitu 70.020 Yang ini Sama Tidak berbeda WIP di debit 70.020 Kemudian materials Jurnal umumnya kan Untuk pembebanan WIP pada materials Materialnya di kredit Berapa materialnya di kredit Sebesar berapa Karena kita menggunakan Metode Bahwa material Are recorded Actual Maka kita lihat Ini kan Bersebagai dasar Pembebanan WIP Berarti Pengurangan atas Materialnya Material di kreditnya Pilihannya cuma ini Atau ini Kan gitu 71.250 Atau 70.680 Nah kita menggunakan Pendekatan Metode Yang kedua Bahwa material Are recorded At actual Price Nah angka 70.680 Dan 71.250 Yang actual Price yang mana Tentu saja yang ini Kalau ini kan Standard rate Standard price Berarti ini yang Actual Price nya adalah 70.680 Sehingga materialnya Dinilai berkurang Sebesar 76.80 Ya Materialnya berkurang Di kredit 76.80 Saya kasih keterangan At actual Price Oke Berarti Perhatikan Di debit Ke WIP 70.020 Di kredit Ke Material 70.680 Berarti kan Ini ada Dua varian Berarti kan Yaitu Yang Ini Materials Usage Quantity Variance Di debit Sebesar 1230 Karena unfavorable Di debit Kemudian di kreditnya ada Material Usage Price Variance Sebesar 570 Di kredit Karena ini bersifat Favorable Kita lihat Jurnalnya Oh udah betul Material efisensi Variance Di debit Unfavorable 1230 Material Usage Price Variance Di kredit Bersifat Favorable 570 Paham ya Gak sulit Ini Gampang lah Mudah Jangan dihafal Sekali lagi Tidak ada Apalan di sini Berikutnya Yang terakhir Metode yang ketiga Metode yang ketiga Namanya adalah Materials Are recorded At standard Price Atau standard Rate Tapi With adjustment With variance Adjustment Dengan Penyesuaian Atas Variance Kalau begitu Gimana pak Kalau begitu Ya pencatatannya Pada intinya Sama dengan Ketika Material itu Dicatat pada Standard price Yaitu Metode yang Pertama Yang ini Pasti Sama Dengan Yang ini Ketika Material Are recorded At standard Price Sama Dengan Yang ini Kita cek Apakah Sama Sama Pak Ini kan Sama 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 Disini Sama Materialnya Dicatat Dinilai At standard Price Ini Pada saat Penggunaan Juga Material Yang berkurang Dinilai At standard Price Oke Paham Sampai disini Ngerti ya Oke Tapi Ini ada Adjustment Ada Penyesuaian Ada Adjustment Disini Ada Adjustment Adjustmentnya Atas apa pak Adjustmentnya Adalah Atas Material Purchase Price Variance Kenapa pak Yang 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 Di Adjust Adalah Material Purchase Price Variance Kenapa pak Perhatikan disini Karena pada saat Melakukan Pembelian Itu kan disini Ada Material Purchase Price Variance Sebanyak 600 Dolar Material Purchase Price Variance Nah ini kan pada saat Pembelian Nah saya tanya Apakah Semua Material 3 Strip 8 9 Yang dibeli Itu digunakan Jawabannya adalah Oh tidak Ternyata pak Yang dibelikan Tadi ada 10.000 unit Yang dibelikan 10.000 unit 10.000 unit Yang dibeli 10.000 unit Yang dipakai Cuma 9.500 Sehingga Kita tahu Material Purchase Price Variance Yang 600 Ini kan Atas Untuk Sejumlah 10.000 unit Tapi kan Tidak Semuanya dipakai Pak Oke Kalau begitu Ini harus di-adjust Kan yang dipakai Cuma 9.500 Berarti Adjustmentnya bagaimana Oke Material Purchase Price Variance Ini kan Favorable Sehingga di-credit Favorable 600 Favorable 600 Ini kan Punyanya 10.000 Oke Dinikmati oleh 10.000 unit Yang dipakai Pada periode ini Berapa Oh Cuma 9.500 Berarti Ini berkurang Kenikmatan Atau Quote End quote Favorable Variance Ini Atau Keuntungan Variance Ini Yang 600 Ini berkurang Kenapa Ini kan Sudah dipakai Ini kan Atas 10.000 Yang dipakai Sudah dipakai 9.500 Berarti Sudah di-adjust Berarti Tinggal 500 Porsi Atau 500 Bagian Dari total 10.000 Bagian Ini yang Masih ada Tinggal 500 bagian Dari total 10.000 Bagian Makanya Harus Di-adjust Men-adjust Nya gimana Pak Material Purchase Price Variance Ini kan Di-credit Berarti Kalau di-adjust Sudah dipakai Sebagian Berarti kan Di-debit Berarti Material Purchase Price Variance Akan Di-debit Sebesar 9.500 Bagian Dari total 10.000 Bagian Akan Di-debit Sehingga Jurnalnya Adalah Material Purchase Price Variance Di-debit Ya Di-debit Yang ini Di-debit Kan awalnya di-credit Kemudian Menjadi di-debit Kenapa? Karena sudah dipakai Yang dipakainya berapa? 9.500 Bagian Dari total 10.000 Bagian Maka Variance Akan Berkurang Sebesar 9.500 Per 10.000 Seulang 9.500 Per 10.000 Dikalikan Total Material Purchase Price Variance 600 Hasilnya 570 Atau Atau Pake cara yang kedua Ngitungnya 9.500 Material Usage Material Usage Price Variance Kan muncul Ini ada Muncul Material Usage Price Variance Muncul Kemunculannya Adalah Sebesar 9.500 9.500 Dikalikan Dengan 7,5 Standard Price Dikurangi 7,44 Eh Oh iya betul 7,5 Standard Price Dikurangi Dengan 7,44 Actual Price Sehingga Hasilnya Sama 570 Terserah Mau Kalau pake Cara yang pertama Ngitung Adjustmentnya Ini fokus pada Material Purchase Price Variance Kalau pake Cara yang kedua 9.500 Ini fokus Kepada Material Usage Kenapa? Karena material Yang dipake Yang di usage Adalah 9.500 Unit Sehingga 9.500 Kita kalikan Dengan Selisih Price Selisih Price Price Adalah 7,5 Dikurangi 7,44 7,5 Dikurangi 7,44 Dikalikan 9.500 Hasilnya Sama Itu 570 Sehingga Adjustment Lengkap Kita Adalah Yang ini Inilah Adjustment Kita Jadi Material Purchase Price Variance Yang 600 Ini Harus Di Adjust Karena Sebagiannya Sudah Dipake Karena Sebagiannya Sudah Dipake Adjustment nya Berapa? 570 Bisa Pake Cara Yang Pertama Pake Porsi Atas Material Purchase Price Variance Yang Sudah Expired Karena Digunakan 9.500 Bisa Pake Sudut Pandang Yang Kedua Cara Yang Kedua Fokus Pada Material Yang Digunakan Yaitu 9.500 Tinggal Dikalikan Dengan Selisih Antara Price Actual Dengan Price Standard Oke Sampai Disini Dapat Dipahami Selesai Kita Jadi Analisis Variance Yang Ini Ada Di Chapter 18 Bukunya Pak Charter Kemudian Pencatatan Atas Material Yang Ini Atau Penjurnalan Atas Material Yang Ini Baik Pake Metode Pertama Metode Satu Metode Dua Atau Metode Tiga Semuanya Ada Di Chapter 19 Buku Pak Charter Oke Sampai Disini Paham Jangan Pernah Sekali Kali Di Hafal Pun Yang Ini Kenapa Pencatatan Khusus Untuk Direct Material Ada Tiga Metode Pak Iya Tidak Usah Diingat Metode Yang Pertama Material Dinilai At Standard Price Metode Yang Kedua Material Dinilai At Actual Price At Actual At Actual At Standard Price With Variance Adjustment Lupa Kenapa Tidak Ada Metode Keempat Material Are Recorded Actual Price With Adjustment Tidak Ada Actual Costing Tidak Ada Variance Tidak Ada Variance Jadi Untuk Apa Dicatat Untuk Apa Adjustment Jadi Tidak Ada Tidak Pernah Ada Metode Yang Keempat Material Are Recorded At Actual Price With Adjustment With Variance Adjustment Tidak Ada Yang Ada Material Are Recorded At Standard Price With Variance Adjustment Oke Paham Sampai Disini Oke Terima Kasih Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Nanti Di Analisis Variance Untuk Yang Direct Leber Oke Terima Kasih